Cukur gundul dengan anaknya saat jalani umroh, begini cara Tegu Wisnu rayu anak laki-lakinya, agar didoakan. Tegu Wisnu dan Syirin Sungkar semakin mendalami ilmu agama, bahkan mereka mendidik putra-putrinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Liburan akhir tahun 2023 dimanfaatkan oleh Tegu Wisnu dan keluarga untuk menunaikan ibadah umroh. Sang anak sulung, Tegu Adam Al-Fati juga ikut serta dalam ibadah ini. Tegu Wisnu dan Syirin memberikan pengetahuan agama ke para anaknya, hingga membiasakan kebiasaan baik seperti sholat berjamaah dan tandarus. Di akhir rangkaian ibadah, para jamaah akan menjalani tahalul. Dalam kesempatan ini, ayah dan anak itu memutuskan untuk memangkas habis rambutnya. Kita mau didoakan Nabi Muhammad SAW, tiga kali. Ini hadiah dari Allah SWT. Colok-colok. Contak, warganet yang melihat postingan itu langsung berkomentar. Banyak netter yang kagum akan didikan Syirin dan Tegu Wisnu mengenai agama kepada putranya. Mereka juga memuji Adam karena kemauan dan keberaniannya untuk mengikuti ajaran agama di umur yang terbilang masih belia. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.